Halo Sobat Visio, di video kali ini kami akan membahas terkait fisioterapi pada bel palsi. Nah di Indonesia terdapat dua tokoh ternama nih yang pernah didiagnosa mengalami bel palsi, yaitu Rano Karno dan Samuel Zilwin. Nah sebenarnya apa sih itu bel palsi? Nah bel palsi merupakan suatu kelainan pada nervous fasialis yang menyebabkan kelemahan atau kelumpuhan pada otot di suatu wajah. Nah suatu keadaan ketidaksimetrisan wajah ini dikarenakan adanya penurunan fungsi nervous fasialis yang mengakibatkan ketidakseimbangan kekuatan pada kedua sisi wajah. Nah terdapat empat teori etiologi dari bel palsi. Nah yang pertama ada teori iskemik vaskuler, yang kedua teori infeksi virus, dan yang ketiga ada teori herediter, dan yang keempat ada teori imunologi. Nah yang pertama untuk etiologi yang pertama, teori iskemik vaskuler merupakan nervous fasialis yang dapat menjadi lumpuh secara tidak langsung karena gangguan regulasi sirkulasi darah di kanalis fasialis. Nah yang kedua itu ada teori infeksi virus, yang dimana virus yang dianggap paling banyak bertanggung jawab pada kasus ini adalah HSV atau herpes simplex virus. Nah yang ketiga ada teori herediter, yang dimana bel palsi terjadi mungkin karena kanalis fasialis yang sempit pada keturunan atau keluarga tersebut. Nah sehingga menyebabkan predisposisi untuk terjadinya paresis fasialis. Dan yang keempat itu ada teori imunologi, yang dimana dikatakan bahwa bel palsi... ...yang timbul sebelumnya atau sebelum pemberian pada waktu imunisasi. Nah kita masuk nih ke patofisiologinya. Apa sih patofisiologi dari bel palsi itu? Nah berawal dari proses edema atau proses pembengkakan yang dimana selanjutnya menyebabkan kompresi pada nervous fasialis. Nah gangguan atau kerusakan pertama adalah pada endotelium dari kapiler menjadi edema atau bengkak. Dan menyebabkan permeabilitas kapiler atau pelebaran kapiler meningkat. Sehingga dapat terjadi kebocoran kapiler atau pembuluh darah. Nah karena kebocoran kapiler tersebut kemudian terjadi edema pada jaringan sekitarnya. Dan akan terjadi gangguan pada aliran darah yang mengakibatkan terjadinya hipoksia dan asidosis yang nantinya akan berujung pada kematian sel. Nah kerusakan sel ini mengakibatkan munculnya enzim proteolitik. Sehingga terbentuknya peptida-peptida toksik, pengaktifan kinin, dan kalikrein sebagai hancurnya nukleus dan lisosom. Nah jika dibiarkan dapat terjadi kerusakan jaringan yang permanen. Oke kita masuk ke tanda dan gejalanya. Bagaimana sih tanda dan gejala dari bel palsi itu sendiri? Nah yang pertama biasanya muncul secara mendadak atau tiba-tiba. Nah yang kedua bel palsi hampir selalu uniteral atau terjadi pada salah satu sisi. Yang ketiga kesulitan pada saat makan, minum, atau berkumur. Nah yang keempat kesulitan mengekspresikan wajah seperti tersenyum atau mengerutkan dahi. Baik, dari pemaparan skenario tersebut kita dapatkan keluhan utamanya. Yaitu yang dimana pasien datang langsung ke praktek mandiri fisioterapi UNISA dengan keluhan utama wajah merot ke sebelah kiri. Tidak mampu menutup mata, kesulitan mengangkat alis, kesulitan pada saat makan dan minum, dan tidak bisa mengurutkan dahi. Dan ada gangguan pada indera pengecap. Nah kemudian riwayat penyakit sekarang didapatkan dari skenario tersebut bahwa tiga hari yang lalu pada saat bangun tidur, pagi harinya tiba-tiba pasien menyadari bahwa wajahnya merot ke kiri. Nah untuk riwayat penyakit dahulunya pasien mempunyai riwayat pernah terkena virus herpes simplex virus. Nah pasien tidak memiliki riwayat penyakit penyerta dan riwayat penyakit keluarga. Baik selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan inspeksi. Nah inspeksi itu ada dua yaitu inspeksi statis dan inspeksi dinamis. Nah yang dimana inspeksi statis didapatkan hasil asimetris pada wajah yaitu merot ke kiri dan yang lemah pada sisi kanan. Nah untuk inspeksi dinamisnya pasien tidak mampu mengangkat alis kanan, asimetris bibir saat tersenyum, saat berbicara merot ke kiri, tidak mampu menutup dan mengedipkan pada mata kanan, tidak mampu mencucu atau bersiul, meniup, serta sulit saat menggerakkan hidung dan tidak terlihat adanya kerutan di sisi kanan. Nah untuk vital sign pasien didapatkan tekanan darah 120 per 80, untuk pernafasannya yaitu 22 kali per menit, untuk denyut nadi 91 kali per menit, dan untuk tinggi badan dan berat badannya 167 cm, dan untuk berat badannya 70 kg, dan untuk suhu atau temperaturnya yaitu 37,5 derajat celcius. Nah kita lanjut ke palpasi. Nah palpasi yang kita lakukan sesuai dengan skenario tersebut, didapatkan hasil sisi wajah sebelah kanan itu terasa lebih kaku atau keras dibandingkan dari wajah yang sebelah kiri. Nah kemudian terdapat penurunan tonus otot pada wajah sisi kanan dan tidak adanya nyeri tekan. Nah lanjut ke pemeriksaan fungsi gerak dasar yaitu yang dimana gerak aktif didapatkan pada pasien itu belum mampu mengangkat alis pada bagian kanan, pasien belum mampu menutup mata pada sisi kanan, pasien belum sempurna dalam menggerakkan mulut ke sisi kanan, belum mampu bersiul, dan pasien belum mampu menggerakkan alis ke sisi medial, serta belum mampu mengembang kempiskan hidung. Nah untuk gerakan pasif itu tidak dilakukan selama pasien mampu melakukan gerakan aktif ya. Nah lanjut nih kita masuk ke pengukuran fungsional otot wajah dengan Ugoviskel. Nah teman-teman bisa lihat di sisi samping saya yaitu terdapat form Ugoviskel, yang dimana poin-poinnya itu terdapat lima poin nih pada Ugoviskel, yaitu yang pertama istirahat, mengarutkan dahi, menutup mata, tersenyum, dan bersiul. Nah jika normal istirahat nilainya 20, ketika mengarutkan dahi nilainya 10, menutup mata nilainya 30, tersenyum nilainya 30, dan bersiul nilainya 10. Nah untuk kriteria skornya itu ada normal, prognosis baik, prognosis cukup, dan prognosis buruk. Nah dikatakan prognosisnya normal, baik itu nilainya 100. Nah dikatakan untuk prognosisnya baik nilainya 70 sampai 99. Dan untuk prognosisnya yang cukup baik itu nilainya antara 30 sampai 69. Dan dikatakan prognosisnya buruk yaitu nilainya 0 sampai 29. Nah Ugoviskel ini adalah pemeriksaan motorik untuk mengevaluasi kemampuan motorik serta menilai kesimetrisan pada wajah. Nah ini adalah contoh pengisian dari Ugoviskel. Nah teman-teman bisa lihat di samping ya. Nah ini adalah skornya untuk totalnya yaitu 16,4 setelah kita nilai atau setelah kita hitung bersama berdasarkan skenario tersebut. Nah jadi untuk totalnya yaitu 16,4 sehingga pada pasien tersebut masuk ke dalam prognosisnya yang masih buruk. Nah ini adalah pemeriksaan penunjang pada kasus bel palsi. Yang dimana ada SDC atau strength duration curve. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan MRI. Nah kalau untuk pemeriksaan Ugoviskel sendiri itu bisa kita lakukan di praktek mandiri fisioterapi UNISA dan untuk yang pemeriksaan penunjang bisa kita sarankan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan. Seperti itu. Nah kemudian dari pemeriksaan yang telah kita lakukan diketahui nih permasalahan dan diagnosa fisioterapi. Itu sebagai berikut. Dilihat dari impairmentnya, kemudian dari fungsional limitationnya, dan dari disabilitynya. Nah untuk impairmentnya yaitu didapatkan adanya kelemahan pada otot-otot wajah, kemudian dan adanya penurunan fungsional pada wajah, yaitu pada sisi kanan. Nah kemudian untuk fungsional limitationnya, terdapat gangguan mengunyah, kemudian sulit memejamkan dan membuka mata pada sisi kanan, kemudian gangguan ekspresi wajah, gangguan mengangkat alis, dan gangguan bersiul. Nah untuk disabilitynya yaitu berhubungan dengan aktivitas sosialnya di masyarakat, yaitu adanya penurunan rasa percaya diri saat bergaul di lingkungan, baik di lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan kerja, ataupun di lingkungan rumah, dan sedikit menarik diri dari aktivitas sosial di masyarakat. Baik, sebelum masuk ke dalam intervensi, perlu kita ketahui ya, untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya dalam penatalaksanaan intervensi pada kasus bel palsi. Di antaranya yang pertama ada tujuan jangka pendek, dan yang kedua ada tujuan jangka panjang. Nah untuk tujuan jangka pendek itu sendiri, yang pertama yaitu untuk meningkatkan kekuatan otot wajah pada sebelah kanan, mengurangi spasme atau kaku pada otot wajah, meningkatkan fungsional wajah, dan mencegah komplikasi lebih lanjut seperti kontraktur pada otot wajah. Nah untuk tujuan jangka panjangnya, yang pertama meningkatkan fungsional otot wajah, dan yang kedua mencegah komplikasi lebih lanjut seperti kontraktur pada wajah. Baik, kita masuk ke intervensi yang pertama. Nah intervensi yang pertama adalah massas. Nah massas ini bertujuan untuk mengurangi spasme atau kekakuan, rasa tebal, serta meningkatkan kekuatan otot pada wajah. Nah massas ini diaplikasikan selama 10 menit pada kedua sisi wajah. Untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, massas diberikan pada wajah yang lesi atau bisa di kedua sisi. Yang kedua, tuangkan media pelicin di tangan terapis, kemudian usapkan pada wajah pasien dengan gerakan stroking menggunakan seluruh permukaan tangan. Yang ketiga, lakukan gerakan efflurates secara gentle. Yang keempat, dilanjutkan dengan finger keniding dengan jari-jari dengan cara memberikan tekanan dan gerakan melingkar. Yang kelima, kemudian lakukan tapping dengan jari-jari. Yang keenam, lakukan gerakan efflurates kembali. Lanjut pada intervensi yang kedua, yaitu menggunakan infrared. Nah, untuk infrared, diletakkan tegak lurus pada wajah pasien kurang lebih jaraknya 45 sampai 60 cm. Nah, untuk alat pelindung yang dipakai pasien itu menggunakan kacamata pelindung untuk mencegah paparan dari sinar inframerah. Nah, untuk evaluasi dilakukan sebelum dilakukan penyinaran dan saat penyinaran. Nah, untuk evaluasinya bisa kita tanyakan ke pasien. Apakah pasien itu merasakan panas atau tidak? Jika pasien itu terasa panas, untuk jaraknya agak dijauhkan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk waktu penata laksanaan menggunakan infrared, yaitu 15 menit. Baik, kita lanjut ke intervensi yang ketiga, yaitu mirror exercise. Nah, mirror exercise dilakukan di tempat yang tenang dengan tujuan agar pasien dapat lebih fokus dan berkonsentrasi terhadap latihan-latihan gerakan pada wajah. Nah, pemberian mirror exercise ini dapat meningkatkan kekuatan otot-otot wajah dan kemampuan fungsional pada otot wajah. Nah, untuk mirror exercise terdiri dari beberapa gerakan. Di antaranya, yang pertama, posisikan bibir Anda sambil tersenyum dengan terlihat gigi. Yang kedua, posisikan bibir Anda tersenyum dengan tidak terlihat gigi. Yang ketiga, gerakan bibir ke samping kanan dan kiri. Yang keempat, posisikan mulut terbuka atau mengucapkan huruf A. Yang kelima, menggembungkan kedua pipi. Yang keenam, tersenyum sinis ke samping salah satu sisi pada otot elevator anguli peris. Yang ketujuh, membuka mata dengan lebar. Yang kedelapan, yaitu mengerutkan dahi. Yang kesembilan, mengangkat alis. Yang kesepuluh, gerakan dagu ke bawah tetapi jangan sampai mulut terbuka dan rasakan otot-otot leher tertarik. Yang terakhir, buka rahang bawah. Baik, kita masuk pada prognosis pada kasus bel palsi. Nah, untuk prognosisnya itu sendiri, 75-90% wajah kembali normal dalam beberapa minggu atau 1-2 bulan. Nah, 10-15%-nya itu mengalami kerusakan permanen. Nah, tetapi prognosis ini juga tergantung pada tingkat klasifikasi cedera pada saraf. Yaitu, apakah cederanya masuk ke neuropraksia, aksonomesis, atau neurotmesis. Nah, terdapat juga faktor yang memburuk prognosis. Yaitu, usia di atas 60 tahun, paralisis komplit, menurunnya fungsi pengecapan, atau aliran saliva pada sisi yang lumpuh. Nah, kemudian nyeri pada bagian belakang telinga dan berkurangnya air mata. Oke, baik, kita lanjut ke edukasi. Nah, untuk edukasi kita bisa berikan kepada pasien. Yaitu, diantaranya pasien disarankan untuk kompres air hangat setiap pagi dan sore selama kurang lebih 15 menit pada area wajah. Yang kedua, pasien disarankan untuk tidak tidur di lantai saat tidur menggunakan penutup mata, dan jangan menggunakan kipas angin secara langsung menerpa wajah. Yang ketiga, pasien disarankan untuk melindungi mata dari paparan debu dan angin secara langsung untuk menghindari terjadinya iritasi, dan tidak lupa menggunakan kacamata jika hendak keluar rumah. Yang keempat, pasien disarankan untuk mengulangi gerakan-gerakan di depan cermin atau mirror exercise sesering mungkin. Dan pasien disarankan untuk menggunakan helm full face jika hendak berkendara motor dengan kaca tertutup serta memakai slayer atau masker. Nah, selain itu fisioterapi dapat memberikan edukasi dengan memberikan brosur atau leaflet pada pasien. Nah, yang tujuannya untuk memudahkan pasien dalam mempelajari dan mengingat gerakan latihan pada saat di rumah. Baiklah, ini adalah video kami tentang penata laksanaan fisioterapi pada kasus Bell Palsi. Semoga memberikan manfaat dan jangan lupa saksikan video kami selanjutnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.